Karena kita keregama yang berbeda, pasti beratakan di dalam rumah, karena berbeda pandangan, berbeda keyakinan, sharing waktu itu calon, si calon saya lagi cari tempat masjid untuk menerima syahadat, calon saya itu ketemu si Ustadz ini dan langsung nanya, Pak boleh nggak di sini syahadat? Itu malam itu ya, ada calon saya mau syahadat sebelum Fitri, usai itu langsung ngomong, yaudah bawain sini langsung, data nanti belakangan aja, dikasih tau lah Al-Quran, jadi link banget tuh, ternyata di Al-Quran ada Yesus juga disitu, Nabi Isa, ternyata di Al-Quran ada Mother Mary, which is Mother of Isa, Maryam. Di situ lah aku baru kebuka, oh. Dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah-mudahan juga di kondisi panas terik kita pada saat ini, mudah-mudahan kita dikuatkan untuk tetap beraktifitas dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sahabat insya Allah, kali ini kita akan membahas kisah mu'alaf ya, Masya Allah. Kita kedatangan tamu dari luar negeri sebenarnya ini ya, orang luar negeri yang sudah tinggal di Indonesia, dan punya istri orang Indonesia juga ya, Masya Allah. Beliau ini sangat aktif di lembaga mu'alaf Sunda Kelapa ya, Masjid Sunda Kelapa. Nah kalau yang belum tahu, itu coba di searching aja di Google Map, itu ada tuh, dan kegiatannya juga banyak gitu. Dan langsung saja kita ke Bang Iyan. Bang Iyan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Kegiatan apa sekarang nih? Wah, banyak sih. Banyak ya. Memang jalan politik juga banyak ya. Wah, Masya Allah. Yang pentingnya, pribadi juga punya banyak bisnis, support istri juga lagi nyalek, support keluarga juga. Dan ya di sini, di Masjid Agung Sunda Kelapa, sebagai ketuanya di International Mu'alaf Center. Begitu? Seorang Mu'alaf, jadi ketua Mu'alaf Center. Ya, sepertinya itu. Mu'alaf, Mu'alaf Center. Tapi kalau menurut saya sih, saya nggak tahu ya, mungkin ada alasan tersendiri ya, yang diutus oleh ketua masjidnya itu ya. Dia kan punya alasan sendiri. Tapi sebelum kita bahas itu, mungkin saya dan para penonton Waka Fetip pengen tahu dulu nih, perjalanannya Bang Iyan. Ya kan? Karena kan kalau yang saya dengar atau saya baca dari sumber-sumber yang ada itu, ya Bang Iyan itu orang Filipina, ya bener ya? Ya, orang Filipina. Kemudian pernah kerja di Singapura. Warna negara Singapura. Warna negara Singapura. Terus kemudian, memang kan orang asli Filipina berarti ya? Asli lahiran di Filipina. Filipina. Reis saya Filipino. Tapi waktu itu udah hijrah di Singapura. Singapura. Sama keluarga itu. Sama keluarga. Nah, ini jadi kita pengen tahu dulu nih, secara utuh bagaimana perjalanannya Bang Iyan. Oke, sepertinya harus perkenalkan nama saya Ian Konsultan. Saya lahiran di Filipina dan menjadi warna negara Singapura. Dan sekarang mungkin menjadi warna negara Indonesia juga. Karena udah lama di sini ya, sekitar dua ribu, eh udah dua belasan tahun. Dua belasan tahun ya, Alhamdulillah. Dikasih rezeki di sini. Jadi, rezeki di sini ya punya istri orang Indonesia. Dan sekarang sudah punya anak juga satu. Alhamdulillah. Ya, semua kegiatan hidup saya di sini di Indonesia. Indonesia ya. Dan salah satunya International Mualaf Center ini. Nah, ini baru lembaga ini. Kisahnya itu saya baru di Filipina. Saya seorang Katolik dulu. Oh, Katolik. Ya, seorang Katolik. Dan masih kecil itu sudah dididik di gereja. Ya, ini tiap hari di gereja. Pergaulannya orang-orang gereja. Semua tiap hari. Pokoknya setelah sekolah langsung ke gereja. Jadi putra altar. Oh. Asisten dia kalau ada misah. Ya, ya, ya. Kalau ada kegiatan-kegiatan di gereja juga. Saya juga support di situ. Nah, karena kakak saya juga gitu. Jadi ketua putra altar. Oh. Saya juga ikut. Terus ibu bapak saya juga. Ya, salah satu. Ya, sebutlah sponsor lah ya. Ya, ya. Jadi supporter untuk gereja. Di waktu itu di Filipina. Nah, pas saya di Singapura. Baru saya tahu. Oh, ini ada Islam ya. Karena di Singapura kan racial harmony. Banyak ya. Orang India, orang Malik, orang Chinese, orang Eurasian. Terus kita orang Filipina. Katamu itu semua beda-beda. Different race, different language, different religion. Yes. Berbeda apa namanya. Bahasa. Berbeda kultur. Budaya. Budaya. Dan terus agama. Di situlah aku kebuka mata. Oh, ini ada agama Islam. Oh, ini agama Hindu. Oh, ini agama yang lainnya. Oh, begitu. Jadi di sana ada Buddhisnya. Berbeda racial harmony banget. Jadi kita berhidup dengan sesama berbeda agama. Di dalam satu, misalnya, satu pekerjaan atau kantor. Iya, 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 iya. Kemudian setelah itu? Nah, kemudian setelah itu, saya dapat pekerjaan di sini, di Indonesia. Dari Singapura aku kan. Saya kan ahli kopi. Ahli kopi datanglah di Indonesia sebagai ahli kopi juga. Oh, ahli kopi. Masya Allah. Jadi ahli kopi ya. Ada ahlinya ya. Jadi ahli kopi, ya Alhamdulillah dikasih rejeki. Di pekerjaan di sini, di Indonesia. Sebagai, apa namanya, salah satu head of the coffee beverage. Di salah satu perusahaan gula. Gula. Yang salah satu gede di Indonesia. Nah, setelah itu di sana 3 tahun. Di situlah aku ketemu istri. Tahun berani? Ya, tuh. Bukan istri, belum ya. Oh, belum ya. Si calon. Nah, calon, si calon. Si calon. Si calonnya itu tetangga aku. Oke. Sebelah-sebelahan rumah. Di Singapura waktu itu. Di sini. Oh, di sini. Udah di Jakarta waktu itu. Tahun 2000 berapa itu ya. Lupa ya. Jadi 12 tahun lalu. Oke, oke. Itulah ketemu. Terus ketemu lagi di lift. Terus tukaran nomor. Habis itu 3 tahun nggak ada hubungan lagi. Karena aku pindahnya ke Bali. Setelah aku di Jakarta itu, 3 tahun di Bali. Nah, pas saya di Bali, ya gitu lah. Ya enjoy life gitu kan. Nggak ada ini, nggak ada. Karena kan single ya. Single. Ya, ya, ya. Nah, apa, religion, Catholic. Kalau di Bali kan banyak Hindu. Ya, ya, ya. Kalau di gereja, ya tiap minggu doang gitu kan. Ya, habis itu, ya, itu life is as usual gitu. Ya, ya, ya. Nah, kami managed to reconnect lagi sama si calonnya itu. Waktu itu kan. Ya, sekarang isi saya ya. Saya ketemunya itu di sana. Reconnect lagi. Ketemu di Jakarta. Ya, itu yang agak, aku juga shock ya. Ya, ternyata orang Indonesia perempuan itu cepat ya. Nggak mau rugi ya, gitu kan. Jadi, cepatnya maksudnya gini. Saya ajak, hayo makan yuk. Ya, ya, ya. Kita ketemu di satu restoran di Grand Indonesia waktu itu. Dan dia sebelum duduk. Langsung, baru ketemu kan. Langsung duduk. Eh, kalau kita mau jadian. Kamu siap nggak untuk ganti agama? Langsung ditanya gitu, bro. Masya Allah. Terus gimana waktu itu? Well, saya sih. Maksudnya, segitu kan. Ya, ya, ya. What do you mean? If you're ready. We want to be together. Katanya, we want to be together. Are you ready to change religion to Islam? Saya nanya. Oh, oke. Saya ngerti. So, saya harus ganti agama saya. Agama menjadi Islam. Saya ngomong, itu nggak ada masalah saya. So, langsung gitu. Karena mungkin aku pengennya mau jadian. Langsung mau jadi pacaran. Jadi gitu kan. Sudah lama single kan di Indonesia. Terus, katamu, saya pengen ada relationship. Yang benar-benar relationship. Yang hubungan baik. Mungkin aku udah mau ready to married lah. Terus, saya ngomong, itu nggak ada masalah untuk ganti agama. Karena, saya tahu saya agama Islam itu baik. Agama Islam itu bagus. Saya sih nggak ada masalah. Ya, masalahnya orangnya. Segituin. The religion is good. There's no problem with Islam. The problem is the people. People, yes. So, itu. Oke, katanya. Oke. Jadian ya. Oke. Dikit perkenalan dulu sekali. Satu tahunan perkenalan aja. Setahun itu, mau tunangan. Sebelum tunangan, saya syahadat. Oh. Sebelum tunangan ya. Ya, ya, ya. Aku syahadat dulu. Kalau untuk kasih jawaban, saya mau menjadi tunangan lah. Tunangan. The next level kan. Saya syahadat dulu. Dan saya belajar agama Islam satu tahun sebelum kita married. Jadi itu. Berarti tadi kan pendekatan itu satu tahun ya? Pendekatan satu tahun. Satu tahun. Satu tahun tunangan. Tunangan ya? Berarti selama satu tahun itu, Antum itu belajar Islam itu atau nggak? Saya belajar. Saya belajar juga. Ya, lihat-lihat. Itu kan. Saya juga long distance relationship ya. Saya tinggalnya di Bali. Dia di Jakarta. Di Jakarta. Dan ketika Jumat, aku balik ke sini. Tahu dia Jumat di sana. Terus, ya, pergaulan. Terus, bapaknya juga kan lajarin aku ya agama Islam. Bapak mertua saya ya. Bapak Almarhum. Dia belajar agama Islam. Karena Bapak Almarhum itu salah satu ketua DKM juga di salah satu masjid di Canjung Priuk. Lajung Priuk ya? Lajung Priuk ya? Lajung Priuk. Nah, dan saya ya belajar juga ya ikut-ikut kalau ada apa namanya. Ada santunan dari Yayasan. Dan bapak saya ngajak, ayo kita ke masjid mau meeting. Aku ikut juga kan. Itu saya belajar aja. Terus-terus belajar, lihat. Terus, pas saya mau syahadir itu ada challenge-nya. Apa itu? Pokoknya nggak dipermudahkan. Nah, itu yang salah satu yang saya sering sharing waktu itu, calon. Si calon saya. Si calon waktu itu. Si calon saya lagi cari tempat masjid. Oke. Untuk menerima syahadat. Ya. Untuk saya syahadatin lah, maksudnya. Dan ada berapa kali? Tiga kali lah. Tiga kali. Dari masjid-masjid yang gede dan terkenal. Di Jakarta itu? Di Jakarta itu. Waktu itu kan aku masih menuju dari Bali ke Jakarta. Sebelum dia jumput saya, dia udah tau dimana mau syahadat. Ya. Karena waktu itu kan malam takbiran ya. Mau Ibu Fitri tahun 2016. Juli kalau nggak salah. Kalau saya masih ingat ya, Juli. Dan isi saya itu, pergilah untuk mencari tempat untuk syahadat. Jadi beberapa masjid yang tidak dikasih waktu untuk saya mengsyahadat. Oh, karena mau takbiran itu mungkin ya? Satu mungkin, apa namanya, sibuk. Oke. Jadi nggak ada ustaz yang ready. Yang satu juga, karena darah-darah data. Karena kalau orang namanya, orang luar negeri atau orang mau syahadat, Harus bawa KTT lah. Iya, iya, iya. Bawa, apa namanya, pengantar RTRW. Kalau orang luar negeri, harus ada surat dari kedutaan yang sendiri. Terus surat penyataan kenapa mau jadi Islam. Terus ada juga yang satu, yang surat kesehatan. Apakah sudah sunat atau belum. Jadi ada beberapa langkah itu. Sementara kita kan, target kita itu, ya, solat. Apa, solat id. Solat id. Itu kan idufitri ya, tahun baru. Sebelum tahun baru, saya mau syahadat. Iya, iya. Ya, itu. Nah, kata mula isi saya di... Isi saya kata mula, satu ustaz di Masya Agung Sonda Kelapa, itu sudah maghriban ya, kalau nggak salah. Itu menjalan maghrib. Ustaznya mau arah ke bawah. Iya. Kuluhnya mau pergi. Calon saya itu ketemu si Ustaz ini, dan langsung nanya, Pak, boleh nggak di sini syahadat? Iya, itu malam itu ya. Malam itu. Takbiran itu ya. Ada, ini, ada calon saya mau syahadat sebelum itu Fitri. Ustaz itu langsung ngomong, yaudah, bawain sini langsung. Iya, iya, iya. Data nanti belakangan aja. Itu Sonda Kelapa itu ya. Masyid Agung Sonda Kelapa. Data belakangan aja nanti. Nanti kita pikirkan nanti. Yang penting dia syahadat dulu. Iya lah, harusnya. Keinginan mau syahadat kan? Jadi, dia tuh udah nangis, kebetulan. Karena ada tiga tempat yang tidak dikasih untuk saya mau syahadat kan? Atau mau kasih aku jadwal untuk syahadat. Karena mungkin kasih bukan sama data-data itu. Jadi, dia senang sekali loh. Dia telepon aku langsung. Saya baru tiba di Jakarta. Kita mau ini dong, mau syahadat besok ya. Oh, saya ngomong, di mana? Udah, udah ada di Masyid Agung Sonda Kelapa. Di mana tuh? Saya gitu kan? Saya orang Gaterano. Di mana tuh? Di menteng. Oh, di situ. Oke, sakit situ. Terus, kita ketemunya itu subuh. Sebelum subuh. Sebelum subuh. Sebelum subuh itu pagi jam tigaan lah. Udah, sebelum subuh. Jadi, udah azan. Ada azan, kita tunggu dulu azan. Terus, setelah azan, si ustadnya tuh sholat. Saya lihat doang. Misalnya jemaah kan? Aku di belakang. Iya, iya. Jemaah selesai. Terus, itu dah. Diwancarain aku dulu. Mas, kenapa mau gini? Oh, saya pengennya tuh belajar Islam. Karena kalau saya menjadi satu rumah sama calon, baik itu di agama yang satu. Karena kita agama yang berbeda. Pasti beratakan di dalam rumah. Iya, iya. Itu kan? Karena berbeda. Pembeda pandangan, pembeda keyakinan. Itu juga yang salah satu konflik. Dalam satu rumah. Saya tahu itu kenapa. Di Singapura itu ada beberapa gitu. Beda agama di dalam konflik. Yang satu lagi ibadah, yang satu lagi enjoy. Happy-happy. Astagfirullah. Jadi, gak ada harmonisan. Dan, ya, saya mau belajar Islam aja. Masuk Islam. Dan tengah syahadat itu, sebelum sholat id, Alhamdulillah sama Ustaz Anwar. Oh, Ustaz Anwar. Waktu itu. Di Masjid Agung Sunnah Kelapa. Tahun 2016. 2016. Dan... Syahadat ya. Syahadat. Dan katanya, setelah ini, pendalaman ya, Mas. Iya. Oke, pendalaman maksudnya apa, Pak? Empat kali datang di sini, untuk belajar lagi Islam. Kasih ada basic information about, bagaimana sholat yang benar, akidatnya seperti gimana, dan sepertinya, ya, harus sejarah-sejarah Islam yang harus saya ketahui. Ketahui. Ya, lima rukun, five pillars of Islam, kita harus belajarin juga. Rukun Islam, rukun iman gitu. Ya, rukun iman, rukun. Sama, which is for me, bagus banget ya. Kok setelah saya syahadat, dikasihlah aku program. Oh. Which is like... Yang empat kali itu tadi, ya? Yang empat kali, kasih aku program. Mas, datang di sini ya. Kapan saja kamu mau datang. Tapi kita punya jadwal-jadwal juga. Dikanalina sama Ustaz Kainama waktu itu. Oh, Masya Allah. Langsung ketemu yang Ustaz Kainama. Ustaz Kainama, ma. Kau kan? Udah gak diragukan lagi. Aduh, Ustaz Kainama. Tentang Kristologi. Saya suka banget. Kenapa? Link banget dengan agama saya dulu. Sebagai Katolik. Yang namanya Alkitab. Saya tahu. Alkitab itu dikasih tahulah Al-Quran. Jadi link banget tuh. Oh, ternyata di Al-Quran ada Jesus juga di situ. Nabi Isa. Ternyata di Al-Quran ada Mother Mary. Mary, which is Mother of Isa. Maryam. Di situ lah aku baru kebuka. Oh. Ternyata di situ juga ada Angel Gabriel, which is Jibril. Masya Allah. Kan? Injil-injil kita. Ada di situ juga. Jadi sayang. Oh, ini menarik nih. Oke, oke, oke. Link banget kan? Jadi. Oh, now. Abis saya pelajari sama Ustaz Kainama. Mendalam itu banyak ilmu yang saya, oh, menarik. Dan saya, ya sekarang make sense sih. Make sense aja. Why? Kenapa Al-Quran itu sampai saat ini gak diganti-ganti. Sementara di Al-Kitab itu saya baca yang dari kemarin. Itu beda lagi yang buku yang baru. Oh, gitu. Berbeda versi. Mungkin bahasa yang diganti. Bahasa diganti. Ya, itu kan translitatornya berbeda. Ya, ya, ya. Jadi losin translation juga. Jadi Ustaz Kainama kasih aku ayat ini lho. Ini lho, ini lho. Iya, 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 iya. Lebih konkret lah. Ya, artinya Antum ketika ketemu sama Ustaz Kainama itu terus diajarkan tentang kristologi itu, Antum merasa, wah ini menarik nih. Baru saya tahu gitu ya. Baru saya tahu. Ternyata itu ya. Ternyata itu ya. Jadi dia buka Al-Kitab. Sorry ya tuh. Ingat tuh apa namanya. Mau kasih salah paham. Tapi ya benar sih. Aku baca Al-Kitab yang lama sama yang baru rilis. Ininya, translation-nya ada berbeda. Artinya translation-nya itu maksudnya maknanya atau hanya translate-nya? Translate the words in English. Words-nya, Inggrisnya ya. Tapi maknanya sama atau berbeda? Maksudnya sama. Oh, sama ya. Tapi ada yang gloss maknanya. Oh, gitu. Aku juga bingung kan. Ini membingungkan. Jadi saya ngomong, oh kenapa ya sampai saat ini beberapa orang yang bisa, bisa, how to say. Sorry ya, sorry. Ya, nggak apa-apa. I lost my words. Jadi, menurut saya itu, maksud saya itu, ya sampai saat ini, kenapa ya Al-Quran itu? Kita balik lagi ya. Ya, ya, ya. Kalau orang Islam, how to say, to memorize the Al-Quran, kalau memorizing Al-Quran itu, menghafalkan, itu banyak orang yang bisa hafalkan. Iya. Mau cari orang penghafal Al-Quran, itu ada beberapa doang yang saya kenal. Di sini, saya masuk di satu desa, misalnya di satu kampung. Ada anak kecil hafal Al-Quran. Satu, dua, tiga ayat. Lima ayat, sampai tiga puluh juz. Ada. Tapi kalau Al-Quran, bisa hafalkan nggak? Hmm. Gitu. Ya, 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 ya. Makanya saya ngomong, gitu. Kalau misalnya, di dunia ini, dibakar semua Al-Quran. Ya. Di dalam berapa detik, kita bisa cetak lagi Al-Quran. Ya, karena ada itu ya. Hapalan kita banyak. Betul, betul, betul. Jadi, Al-Quran itu kalau udah nggak ada, semua dibakar, kita agama Islam masih pendiri. Karena itu tadi ya. Apa namanya penghafal Al-Quran tadi ya. Dan itu, penghafalannya dari yang dulu sampai saat ini, nggak ada pengganti-ganti word by word. Itu yang samis banget, ya, dengan Al-Quran. Jadi, dari dulu original sampai saat ini masih original. 14 abad ya. Masya Allah. Itu yang saya, oke, agama Islam. Berarti lebih mantap lagi ya. Lebih mantap itu lagi. Karena kata-kata orang, ilmuwan ya. Ya, semua by the books. Ya, ya, ya. See the books. Oh, betul. You prove? You get it. You get your answer. Ini kan prove ya. Yes. Yang konkret. Dari Al-Quran saya, Oh, ya, sampai saat ini aku belajar aja di Al-Quran. Ya, ya, ya. Saya belum bisa baca se-apa namanya, ikro-nya. Tapi belajar Alibata sama anak saya. Umur 5 tahun. Bareng. Bareng. Jadi, untuk belajar itu harus ada. Ya, betul, betul. Apalagi kan ini kan pelajarannya kan pelajaran ilmu kebenaran ya, Islam itu tadi ya. Nah, kemudian gini, dulu itu sempat kepikirannya sih bahwa, ah, gue tuh bakal masuk Islam loh, gitu. Enggak. Sama sekali. Nah, gimana tuh perasaan itu? Sama sekali. Karena itu ya waktu lagi di Bali juga, ya, tiap hari minum lah, kesinilah, kesukurna. Ya, ketemu orangnya makan, ya, namanya bebek B2 ya. Ya, 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 B2 jadi. Jadi, gak sampai kepikiran sampai segitunya. Masya Allah. Nah, aku bawa pacaan sama calon saya waktu itu. Ya, mungkin salah satu calling ya from Allah is. Hidayah. Hidayahnya through my wife. Oh, Masya Allah. Through pernikahan. Ya, ya. Kalian yang lebih, lebih mandalam dengan hidup saya. Karena waktu itu ya, datang uang, tiap bulan. Lumayan kan orang expatriate. Ya, ya, ya. Uang banyak ya. Terus, akhir bulan, uang saya kemana ya? Oh, ya, ya. Memorize lagi, remind lagi. Kemarin, kemarin. Oh, kemarin aku club ini, boleh botol ini, beli makan ini, beli, 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 apa namanya, botol lagi ini. Terus, minum lagi sama taman saya. Jadi, kayak pemabuk aja gitu. Ini tiap bulan, tiap minggu kita kan. Oh, Saturday-nya kita kemana ya? Ya, ya, ya. Malam sabtu, malam, malam minggunya kemana ya? Gitu kan. Kalau hidup saya dulu ya. Nah, sekarang, enggak. Kelihatan uangnya kemana. Masya Allah. Soalnya, uangnya kemana ya? Rumah, ke istri. Ya, ya, ya. Ke masjid. Sedakoh sini, sedakoh sana. Masya Allah. Kembalinya lipat, berlipat, berlipat. Jadi, hidupnya lebih membaik sih. Membaik dan lebih enjoy sekarang atau waktu itu? Lebih there is life about my life gitu. Oh, mas. Life with my life. Dan dulu kan life doang, ya. Ya, happy-happy, enjoy. Sekarang udah punya life with my life. Nah, kemudian, waktu Antum mengabarkan ke orang tua nih. Saya belum tahu nih. Nah. Gimana tuh? Saya itu yang kaget. Bukan mereka yang kaget. Oh, gitu? Iya. Kenapa? Pas saya, ini kan udah mau tunangan tuh. Saya udah ngomong sama, ini. Kebetulan, ibu saya suka banget sama, waktu itu, secalon ya. Iya, iya, iya. Ini sih saya sekarang. Suka banget. Karena dia yang bikin aku gak mabuk lagi tiap hari. Oh, masya Allah. Mau gak, apa namanya, kemana-mana. Kan saya kan, kesini, kesono lah. Mau ke gunung, ke gunung. Iya, iya, iya. Kalau mau ke, apa namanya, luar negeri kesini, kesono. Ya, kemana-mana aja. Saya, ya, live free. Free lah, ya. Free, freedom aja. Free life aja kan. Terus, sama saya, sama calon saya waktu itu, ya lebih terarah. Masya Allah. Waktu itu memang, apa ya, first impression orang tua ketika ketemu calon gimana waktu itu? Ya, pertama, are you sure? Agamanya lain. Iya, iya. Saya ngomong, gak problem. Kalau di Singapura sih, gak, mungkin membantu ya. Juga untuk mereka meng-accept other religions. Because dari Singapura itu, memang di, dibentuklah dengan racial harmony. Yang berhidup dengan agama lain juga, sama kultur yang lain juga. Itu membantu banget ya. Pas saya hubungin ibu saya, kebetulan aku mau ketemu. Tapi waktu itu kan, no guts, atau no confidence ya. Gak ada confidence untuk ketemu ibu saya face to face waktu itu. Jadi, so, ketemu, aku telepon. Ma, na, aku kan mau tunangan nih. I'm going to be engaged waktu itu. Amu mau ganti agama Islam ya? Si bulongnya, aku was-was itu. Takut ya. Aduh, pasti udah di omel-omelin lah. Diatri-cracking lah. Pas saya, ngomong. Oke. Hah? Cuman itu doang? Saya yang kaget kan. Oke. Biasanya teman-teman yang, Ang, kamu lagi, Aku kenal yang lain kan. Ang, ganti agama Islam gimana? Ya, paling kamu diusaha, di rumah kamu. Ah, ah, ah. Diatri-cracking lah. Diatri-cracking lah. Diatri-cracking lah. Oh iya, bisa gitu ya. Hahaha. Bisa juga menjadi saya kan. Iya, iya. Tapi kasi saya itu, Alhamdulillah. Mungkin juga, Challenge juga sih. Kalau menurut saya bukan itu Bagus, Bukan juga jelek ya. Iya. Pas ibu saya, Oke. Saya juga yang kayak, Loh. Aku yang kaget. Are you sure? Malah saya nanya kan? Are you sure? Benar gak? Aku yang, Oke. Gak ada masalah katanya. Oh, Masya Allah. Ya, you're alive. Hidup jalan. Yang penting, Kamu baikannya aja. Jangan kembali lagi Dengan hidup kamu dulu. Saya gitu. Ibu saya gitu. Jangan balik lagi Hidup kamu dulu. Ya, yang kemana-mana gitu. Iya, iya. Gak ada atar arah. Jadi, sekarang terarah. Jadi, saya ngomong, Oke, Ma. Jadi, Challenge itu, I have to be Consistent. Yes. Jangan itu. Jangan kecewain. Orang tua saya nih. Orang tua saya udah Oh, iya. Udah oke nih. Iya, iya. Iya, iya. Saya oke banget. Udah support banget. Jangan sampai supportnya itu Di rumah di Singapura Kalau pulang, Kita punya plate sendiri Warna hijau. Oh. Biar gak tercampur ya. Ada tempat makan, minuman, Masakan. Sendiri. Masya Allah. Bahkan ada kulkas sendiri juga kan. Kulkas kan ada Meduanya kan. Yang kita kan gak ada. Gak ada. Dan kebetulan Kalau kita batang di Singapura itu Rumah jadi halal. Yang botol-botol minuman Bapak saya Taruh di satu domari Gak dikeluarin. Dibedakan ya. Ya. Makanan semua di rumah Tidak ada yang B2. Masya Allah. Jadi rumah saya jadi halal. Jadi di Singapura itu Waktu di Singapura itu Terus pas saya jadi Islam Saya ngomong ya Aku gak mau kecewaan Orang tua saya juga. Karena udah support Sampai segini Keluarga saya juga Kakak-kakak Mereka Happy banget Karena Ya hidup saya terarah sekarang Pada dulu kan Uang kamu tiap bulan Kemana Ke club gitu Habis di club aja gitu Habis pula Kemana-mana Jadi gak Gak tahu kemana kan Jadi sekarang Alhamdulillah Dapat hidayah ini Lebih terarah Mendalam lagi Tahun ini Oh Lebih mendalam Aku udah 2016 Sampai saat ini 2003 Udah berapa tahun 7 tahun lebih Iya-iya 7-8 tahunan lah 8 tahun ya Udah Agama Orang Islam Lebih mendalam tahun ini Masya Allah Sampai Allah Di undang aku 3-2 kali di umroh Oh Alhamdulillah 2 kali Tahun ini Tahun ini 2 kali Dan itu pun Mendadak ya semua Dan itu gak Memang gak terprediksi gitu ya Tidak terprediksi Tidak di planning Tiba-tiba aja Isis saya Dua minggu lagi Kita mau berangkat ke umroh Hah Saya gak siap Saya belum ajak Ajak Al-Quran Solat pun juga Bolong-bolong Gitu kan Gimana ya Jadi aku masih Bingung kan Ternyata ada Manasiknya Pertama datang Di Makkah itu Saya nangis aja Gitu Masya Allah Lihat kabah itu Yang pemandangan Yang paling sempurna Saya lihat di dalam Sejarah Youtube saya Masya Allah Lihat kabah Wow Nangis aja Langsung aku sujud Terus mutawib saya Pak, pak Ada bacaannya pak Kalau melihat itu Pak, pak Ada bacaannya Kalau lihat kabah pak Oh iya Nanti aja Saya udah Bener Gak lemas gitu Iya Semua All of your problem Your life Gitu Luar Lega Gitu Ini pertama Saya experience di umroh Itu Membuka mata saya Bahwa Agama Islam ini Agama saya Agama saya Sampai saya mati Agama anak saya Sampai anak saya Dan anak-anaknya Cucu-cucu antum Nanti itu Ini agama Islam Udah kuat banget Sekarang Melihat itu Agama Nah sekarang Anak saya Kapan kita ke umroh lagi Oh gitu Masya Allah Aku mau ke rumah Allah Aku mau lihat Wah itu gak gampang loh Maksudnya Anak tuh punya Pemikiran seperti itu Saya bawain keduanya Ini yang kedua Saya bawain Anakku Semertua Sama adik saya Yang belum pernah ke umroh Kan kita Yuk kita umroh Itu pun Mendadak juga Dua minggu juga Sebelum mau berangkat Baru dikabarin Kita mau umroh lagi Oh iya pak Kapan Dua minggu lagi Masya Allah Alhamdulillah Udah jalan aja kan Bawa ibu Ketua Sama Adik Adik ipar Bawa anak saya Juga Bawa susternya Juga semua Baru-baru Pertama Datang di umroh Saya bawa Mereka Saya bawa Anak saya Dari pertama Sampai selesai umroh Saya Ini kan 20 kilo ya Lumayan Lumayan Nggak bawa stroller Soalnya Salah Salah saya Nggak apa-apa Saya Pas Pisa Ikhlas Jadi Bawa anak Kertua juga Di Apa namanya Dipakai Wheelchair Juga kan Kusi roda Ya enjoy aja sih Enak Enak ya Lebih mendalam Lebih mendalam Berarti setahun terakhir ini Memang lebih Kuat lah ya Maksudnya Menghujam ke dalam hati Sekali Awalnya itu Kenapa saya sampai saat ini Jadi Sampai ke umroh Dua kali Terus menjadi Ketua di malam sektor Karena Saya berdoa Waktu itu Ini Almarhum Karena covid kan Almarhum Udah nggak ada Menjadi imam di rumah itu Seperti gimana Almarhum Mertua Mertua Karena yang mertua saya Yang bantuin aku Oh yang bapak ya Bapak istri saya Bapak istri saya Meninggal Karena covid Tahun 2002 Satu Terus siapa yang mau Ajarin saya Tentang agama islam Bingung kan Jadi aku Selain masih Agung Sunda Kelapa Ya bapak saya Tiap hari kan Ketemu Bapak almarhum Dia yang tiap hari Mas Gini dimasih gini Mas Ini ayat gini Mas Nabi ini gini Jadi saya Belajar juga Gaya anak Kecil kan Nah Setelah itu Udah nggak ada Almarhum Saya menjadi imam di rumah Nah sebagai Menjadi imam di rumah Saya harus ada tantangan dong Solatnya harus Iya harus benar-benar Benar Jadi Apa namanya Bacaan ayatnya Yang benar Solatnya yang benar Terus Jadi imam juga Harus taruh hadits-haditsnya Bacaannya Kalau lagi Hujan apa Lagi makan apa Lagi sebelum tidur apa Terus saya menjadi imam juga Untuk anak saya Itu tantangan besar Untuk seorang Laki-laki Mu'alaf Itu dia Saya berdoa Ya Allah Gimana ya Saya gitu Ya Allah gimana ya Saya Saya tuh udah Nggak ada guru lagi nih Selain Masyagun Sunda Kelapa Yang Saya benar-benar Kalau Kalau aku lagi Linglong Balik lagi Masyagun Sunda Kelapa Refresh lagi Tentang Agama Islam Basic Islam Sejarah Islam About the five pillars of Islam Terus balik lagi aku Gimana ya Tiba-tiba Ustaz Anwar Telepon aku Mas Ian datang disini Mas Ian Kenapa Ada sarasehan Mu'alaf Ada apa Pak Ustaz Itu datang aja Ada kainama kok Oh siap Aku datang kan Saya tuh pake jazz lagi Orang-orang pake Baju ini kan Koko ya Saya tuh biasa Pake jazz Datang di Masyagun Sunda Kelapa Pake jazz Kirain pendeta Kirain pendeta Kain sama anak yang Pak Dari agama Islam ya Wah kok Mu'alaf Sini Pak Oh Mu'alaf Sini Masuk-masuk Jadi datang Duduk Di belakang Nonton Kainama Dan temanya itu Bagus banget Waktu itu Tiba dikenalin aku Sama DKM Ketua DKM Masyagun Sunda Kelapa Pasir Tianto Santoso Ustaz Anwar ngomong Kasian Kasian aja Dari ketua Mu'alaf ya Oh Maksudnya apa Pak Ya Mu'alaf Center ini Perlu ketua Kenapa saya Pak Aku kan bukan Ali agama Pak Solat aja bolong-bolong Gitu ya Enggak Gak apa-apa Jalanin aja Mas Ian Tuh Kamu bisa belajar Sini juga Saya ambil itu Nuh Kemarin aku baru doa Sekarang udah dijawab Masya Allah Karena aku Bakal doa banget loh Pak Gimana aku mau ini Terus tiba-tiba Asal Allah telepon Datang sini Tiba-tiba dikasih Jabatan ini Bang Ketua Mu'alaf Center Masyagun Sunda Kelapa Seperti tua di situ Saya berpikir Apa yang program-program Saya harus jalanin Setelah dari situ Apa yang programnya Bingung kan Ketemu lah Ustaz Reno Ketemu lah Ustaz Nujhan Ketemu lah Ustaz Bunda Fifa Ustaz Syafurdin Ustaz Kamil Simu Ustaz pembina kita Ustaz Nurkoli Ustaz Agustin Ustaz Afib Ini pembina-pembina Mu'alaf kita Saya belajar juga Sama mereka Saya duduk Tiap kali mereka ada Pembelajaran Saya duduk Sebagai murid Saya juga belajar Agama Islam Dan sekarang Ya Dikit-dikit bisa dakwa lah Oh Masya Allah Bisa sharing session Sebagai orang Mu'alaf yang masih Belum tahu nih Aku bukan mengajak ya Aku hanya Meng Kasih inspirasi aja Waktu saya Waktu saya sebelum Islam Segini Sekarang Islam segini Gitu Jadi ada pahalanya Ada juga ininya Jadi Menginspirasikan orang Tiba-tiba si orang itu Bang aku mau syarat boleh gak Langsung aja gitu kan Ada juga yang datang Untuk mau Belajar aja Tentang agama Islam Jadi apa itu Islam Jadi kita Mas Agung Sunda Kelapa Sunda Kelapa Pintunya terbuka Tiap hari itu Ada yang piket Ada yang piket Ada yang jaga ya Ada hari Rabu Ada Pembelajaran agama Islam Sama persyahadat juga Sama hari Sabtu Tapi yang lain itu Pintunya Setelah terbuka Siapa yang mau datang Mau Pertanyaan agama Islam Datang aja Di Mas Agung Sunda Kelapa Ada Masya Allah Untuk Mau syahadat Sekarang juga bisa Jadi permuda kan Urusannya untuk Masyahadat Nah pas aku datang disitu Belajar agama Islam Belajar Sama Ustaz-Ustaz Guru-guru saya Dan Itulah yang jawaban Dengan Pertanyaan saya Dan doa saya Waktu itu Ya Allah aku udah gak ada Guru lagi Dikasih lah aku Lebih dan Dipulih dan 10 guru Lebih dari ekspektasi ya Lebih dan 10 guru Kuncinya utama itu apa Doa Meminta Meminta Sama Mengikhlaskan Apa yang kamu ada sekarang Dan kalau Allah kasih jawaban Apa yang di depan mata kamu Ambil Oke Oke Makanya aku waktu itu Saya mau jadi ketua muhadap itu Aku bukan Ini aku mau tolak kan Tapi yaudahlah jalanin aja Ya 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 jalanin aja Masya Hidup gitu Jalanin aja yang apa yang di depan Itu Lu minta sama Allah Sign Sign Udah dikasih sign di depan kamu Gak mau ambil Opportunity comes once Ya Itu dia tuh makanya Karena memang kan Orang tuh hanya gak yakin aja ya Kalau menurut saya Yakin Yakinin aja Yakinin aja diri Gimana tuh masnya Bikin ini Aku jalanin aja pak Masya Allah Jadi seorang muhadap yang memang dikatakan Ya mohon maaf ya Ya belum tahu lebih banyak gitu ya Sekarang diamanahkan sebagai ketua muhadap Ya ketua muhadap disana Memang jadi ketua muhadap itu bukan hanya dengan keagamaan Islam atau keilmuan agama Islam Jadi Hidup kita di sehari-hari ya Gimana ya Masalah perekonomian Masalah pernikahan Masalah soul searching Sendiri Jadi kadang-kadang ada muhadap yang Aku lagi solat Tapi aku sebut-sebut Our Lord Our Father Oh Oh God Oh Yesus Oh Jesus Jadi kayak gitu Kan ada Masih ada Jadi Ada juga yang masalah keluarga Yang diusut dari rumah Jadi kita pendalaman lagi Disitu Pendekatan dengan keluarganya Yang disebutlah Diusut dari rumah Kita takatin keluarganya Tiba-tiba Keluarganya Anggap lagi Terima Jadi Masalahnya itu Kalau gitu kan persepsi orang How do you break it first? Kalau di Filipina for example Kalau Filipina itu Ya kita udah tahu ya Filipina Is Majority itu Orang Katolik atau Kristen Karena colonized by Spanyol kan Dan itu Ribu-ribuan tahun kan Dan Colonized by Amerikan juga Sama Japanese Jadi Jadi Lebih ke arah ya Kristen Kristen Ada Islam disitu Di Southern Park Atau di selatannya Jadi selatan Namanya di Mindanao Banyak juga Islam disitu Tapi di Manila Sekarang udah muncul lagi Alhamdulillah Alhamdulillah Menjadi Menjadi mu'alaf Tapi disitu Di Filipina Itu bukan disebut mu'alaf Disebutlah itu balik Islam Oh balik Islam Ya balik Islam Panggilannya Kamu balik Islam ya Bukan mu'alaf Balik Islam Jadi Mu'alaf kan kita Dari Arab kan Jadi disana Dibatulah balik Islam Itu banyak juga Jadi Kalau udah berjangkut Islam Gitu kan Oh berjangkut Oh teroris Kan Jadi Itu Persepsi yang harus Di arahin Lebih baik Lebih bagus Karena mungkin Dari dulu kan Ada TV Video Movies Dan lain-lainnya Kalau Allah Akbar Boom Ya Enggak Allah Akbar itu Indah loh Allah Akbar Dengan nama Allah Yang kita Apa namanya Sempunah Kita Apa namanya Allah Maha Besar Maha Allah Maha Besar Bukan Allah Akbar Boom bro Gitu kan Karena kalau orang Filipina Aku teman Teman Filipina Juga gitu Kamu udah Gak ngasih Islam ya Dulunya itu Teroris ya Sempat kayak gitu ya Tapi sekarang Udah membaik Udah membaik Terbantu juga Youtube-youtube channel gini Kasih banyak Apa namanya Oh ternyata Islam itu Bukan gitu ya Itu yang bagus Makanya Saya senang sekali Dengan ada Youtube konten Alhamdulillah Tiktok About Islam Membuka mata orang itu Kita gak jahat Iya iya Benar Bukan jahat Astagfirullah Gitu Makanya itu yang Waktu itu Filipina Teman saya Bang kamu teroris Teroris Islam itu semua teroris Enggak Enggak dong Enggak dong Justru teroris itu Bukan Islam Teroris itu bukan Islam bro Segitu kan Masya Allah Jadi saya Senang sekali Jangan Agama saya sekarang Yang sebenarnya mungkin Dari doa saya Masih Kicil mungkin Tarara sekarang Alhamdulillah Tarara Tapi Mungkin Kalau I'm lost Kalau di Alkitab itu Ada yang kata-kata You're lost And you've been Found You're lost And you've been found Sekarang aku I'm lost Dan aku Udah di Islam Masya Allah I'm lost And I'm in Islam I've been found Here Masya Allah Jadi Semoga yang Belum Bergama Islam Dapat hidayah Kelembutan hati Amin Darabal Alhamdulillah Dan semoga Dengan yang Belum masih bingung Ya Mas Agung Sonda Kelapa Selalu buka Selalu buka ya Selalu buka Mas Agung Sonda Kelapa Di Menteng ya Bukan di utara ya Oke oke Itu jauh Dia di utara ya 24 jam ya Kalau Mas Agung Sonda Kelapa sih Harusnya sih 24 jam Tapi kita punya Schedule ya Schedule Hari apa aja Pembinaan Itu kita buka Pasti ada Ustadznya Ready Jam 9 Pagi Sampai jam 5 Oke Itu readinya Di lantai 4 Itu setiap hari apa aja tuh Setiap hari Oh setiap hari Setiap hari Jam berapa tadi Jam 9 Jam 9 pagi Sampai jam 5 Sore ya Sore Terus kita juga punya pendalaman Ada pembelajaran Tiap Rabu Ada Ustadz dari eksternal Yang datang di Mas Agung Sonda Kelapa Untuk Kasih pembelajaran Agama Islam Alhamdulillah Pembinaan Mu'alaf Tapi kalau misalkan gini Kan banyak juga nih Orang Muslim yang memang Dia tuh belum mengenal agamanya Boleh datang juga nih Boleh dong Boleh ya Boleh dong Bukan Ampat itu bukan untuk Agama Bukan untuk Mu'alaf aja ya Itu terbuka untuk semua Oke Alhamdulillah Karena kan siapa tau Namanya kan Balik Islam Wah Itu kan di Filipina Mu'alaf juga kan Iya Mu'alaf juga ya Sini Yang orang Lost Dan balik lagi Kita tarikin lagi Alhamdulillah Kita bukan Mengislamisasi ya Tapi untuk kesantrian aja Iya Kita kasih pembelajaran Kita punya pedoman Punya materi-materi Yang kita bisa share Sama mereka Artinya apa ya Buat yang kepo gitu kan Buat yang kepo terhadap Islam Oh iya Datang gitu kan Boleh Agama lain juga pun boleh Bahkan gini Kalau Seandainya Ada seseorang non muslim datang Tapi dia ke situ Bukan Bukan untuk Langsung syahadat gitu Tapi pengen mendalami Boleh juga ya Boleh silahkan Maksudnya ada nih Ada yang Banyak yang gitu Banyak yang gitu ya Banyak itu Aku belajar dulu pak Iya 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 Saya masih bingung nih Mau syahadat atau enggak Masya Allah Mau melukin agama Islam Atau enggak Yaudah jalan aja Gak apa-apa Masya Allah Ya kan It's your choice kan Iya 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 Itu Hak kamu Untuk keperbadian Orang seorang Mau tauin Silahkan tauin aja Gak apa-apa Gak maksa ya Gak maksa Kita gak memaksa Karena kan kita Semoga yang muslim Gak boleh memaksa kan Gak boleh Kita hanya kasih tau Ini gini 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 Terus kalau ada pertanyaan Ya It will go by itself lah Tapi Banyak sih yang Setelah Satu dua tiga sesi Datang disitu Masih bingung kan Selalu jin ya Alhamdulillah Muluk juga Alhamdulillah Syahadat juga Dan kita permudahkan ya Permudahkan secara gini Kita gak mau Tanya-tanya banyak Kalau mau syahadat Saya sekarang Kenapa? Kalau besok Kita gak tau Orangnya di dalam Perjalanan meninggal Gak ke syahadat Itu orangnya Gitu kan Jadi Intinya gini Kalau kita di Mas Agung Sunda Kelapa Ada yang mau ingin Mau syahadat Kita syahadatin Secepat-cepatnya Ya Data itu belakangan KTP lah Surat pengantar RT RW lah Itu kan nanti Syahadatin dulu orangnya Kenapa? Kalau orangnya itu Belok pulang Di jalan Kenapa-napa Bener Bahaya Bahaya Belum sempat syahadat Sudah mati ya? Betul Itu yang kita menghindari Dari situ Satu kedua Sudah datang mau syahadat Tiba-tiba Besok udah gak mau lagi Ya bener Kenapa? Ya terlalu kebanyakanilah Prosedur Bukan prosedur Apa ya? Karena syahadat itu gak ada prosedurnya Iya sebenarnya kan Tapi kan dari pengalaman Antum itu kan Memang kayak Dalam tata kutip Dipersulit ya? Dipersulit maksudnya itu Karena Mudah dipersulitkan Jangan persulitkan lah Kalau syahadat itu Kalau sekarang 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 ya Syahadatin sekarang Gak usah nanti Kalau gitu Kenapa? Ya Like I said Pulangnya Tiba-tiba meninggal Dosa siapa itu menjadinya? Iya Iya Itu dia Karena saya udah pernah ke ini Pernah ngerasakan Berapa masjid waktu itu ya? Pengantar dulu inilah Masih negara lagi ya Saya ngomong sebutlah Tapi Mudah-mudahan Dengan ada Informasi ini Kalau syahadat orang itu Jangan Yang persulitkan lah Segerakan ya? Segerakan Segerakan Kalau ada yang Pak Masyarakat Silahkan Panggil ustad Kita syahadat dulu Sekarang Masya Allah Ini syahadat Ini Siapin mejanya Baru udah Syahadat ya Nah ini Datanya ya bang Besok ya Tolong bawain ya Kalau gak lengkap Gak apa-apa Kalau belum ada foto Kita fotoin pakai HP Kita printing sendiri Iya Kan udah lebih canggih Sampai segitu Kita printing sendiri Gak apa-apa Masya Allah Kalau bisa Bawa foto sendiri Lebih bagus Gak ada peci Kita kasih peci Alhamdulillah Dan setelah itu Persyahadat Kita kasih ini Kasih souvenir Peci Sejadah Atau Kalau ini Kalau perempuan itu Mukanah Sama Ikro Sama Al-Quran Kita kasih juga Alhamdulillah ya Semudah itu ya Masuk Islam ya Memudahkan Memudahkan Jadi gak usah Peribet Orang mau masuk Islam itu Jangan diribet lah Iya lah ya Permudahkan lah Persyahadat Dan kalau di Masjid Sunda Kelapa ini Dengan pelayanan seperti itu ya Kan kita tau lah Masjid Sunda Kelapa kan Udah dari tahun 70-an Kalau gak salah ya Itu sudah berapa tuh Yang syahadat disitu Saat ini Saat ini berapa ya Tolong 19 900 Berapa 19 920 Kita ulang ya Kita ulang pertanyaannya ya Nah Kan Dengan pelayanan Syahadat atau Mu'alaaf Seperti itu ya Sejak tahun 70 ya Sunda Kelapa itu ya Sampai sekarang Sudah ada berapa tuh Yang Mu'alaaf itu Alhamdulillah sekarang As of today Kita punya 19 920 Wow Sudah mau masuk 20 ribu Wow 20 ribu Orang yang bersahadat Di Masjid Sunda Kelapa Masjid Kalau kita bikin Rata-rata itu Per bulan itu Eh per tahun itu Si rata-rata 300 sampai 400 Per tahun Per tahun Berarti setiap hari Setiap hari ada satu Ada ya Satu ya Per bulan itu ya 25 sampai 28 Orang yang bersahadat Tiap hari Hari ini tadi ada syahadat Alhamdulillah ada Alhamdulillah Hari baik kan Hari Jumat Masya Allah Ada Makanya pebelajaran itu Terus menerus kita Oke Dan itu pendalaman ya 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 Syahadat sekarang Sertifikat kita Sertifikat kita kasih Oke Kalau perlu Surat keterangan Boleh Kita kasih surat keterangan Bukan sertifikat Secara Sertifikat Islam Sertifikat itu Kita kasih Setelah 4 kali Pembinaan Oke Jadi 4 kali Kita pembinaan Terus kita Mereka ada Absensinya Ya Baru kita Kasih Sertifikatnya Case to case basis Kalau orang yang Dari luar negeri Biasanya datang disini Untuk syahadat Besok pulang lagi Di negaranya dia Negaranya dia Jadi kita kasih Zoom meeting Zoom meeting Atau perbajarannya Boleh Boleh ya Dan sertifikat kita scan Kita kasih Atau kita di Case to case basis lah Ya 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 Pokoknya kita Permudakan untuk Siapa yang perlu Jadi Kalau kita di Masya Agung Sunda Kelapa International Mualab Center Memang kita punya Banyak WNA Disana Sampai sekarang Meningkat tinggi 30% Dulunya tahun 2022 Itu Hanya 20an persen WNA Yang bersyahadat Di Masya Agung Sunda Kelapa Tahun ini Sudah masuk 30% Sudah banyak Yang bersyahadat Alhamdulillah Bukan Karena Karena pernikahan ya 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 Karena dapat tidak Ada juga yang udah tua Minta Bersyahadat 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 Masya Allah After I pray I read the book About Islam I watch YouTube content Of Sheikh Abudidat Ya Sheikh Abudidat And I know about Islam I want to Masya Allah Embrace Islam Masya Allah And please Can you give me name Masya Allah I cannot give you name I'm not your father I can start I can give you name Your name will be Muhammad Yusuf I mean my name is Muhammad Yusuf Karena nama saya kan Di Islam itu Muhammad Yusuf Muhammad Yusuf Kebetulan Dan ada juga yang Masih anak kecil Siapa Islam Masih kecil Masih SD SD Nanya Boleh gak Boleh Bapak ibu kamu Tahu gak Bapak ibu saya Tahu Bapak ibu Bapak ibunya juga syadat Masya Allah Jadi bareng-bareng Ada keluarga Ada yang Bujangan sendiri Perempuan single Mbak kenapa ya Gak lho mbak Gitu Enggak pak Saya juga Setelah saya Pendalaman Islam Aku mengunuh Islam Oh gitu Saya juga ada Cina-Cina Taman saya Cina banget Cina banget Yang Orang yang Ya Yang mungkin gak Masuk Islam Tiba-tiba Kemarin Pake hijab Saya nyawetkan Di Instagram Masya Allah Kamu udah pake hijab Dari kapan Kamu ini Ya Dari tahun kemarin Aku gak tau Ya saya Diam-diam aja dulu Soalnya Mungkin keluarga Belum Belum terima Jadi Dari situlah Kita Masya akun Sunda Kelapa juga Punya Counselingnya Untuk yang Perekonomian Lengkap sekali Perekonomian Kita Insya Allah Nanti Tahun Oktober ya Bulan Oktober Tahun Bulan depan Kita punya Sarasehan Oh Yang temanya itu Perekonomian Mu'alaf Wah Saya harus hadir nih Ada nanti Orang BSI Siap Siap Ustadz Di Warman Insya Allah Yang menjadi narasumbernya Masya Allah Ada Ustadz Nababan juga Masya Allah Ada beberapa Beberapa Mu'alaf Yang Dari Alumni-alumni Masya Agung Sunda Kelapa Yang sudah sukses Jadi kita membagikan Sukses story juga Sukses story Testimoni lah ya Istilahnya Testimoni Bahwa setelah Saya menjadi Islam itu Jalan memang Hidup di challenge-nya banyak Tapi harus berikhlas Ya Itu dia Part of your test Kalau kita menjadi Orang Islam itu Pasti banyak Apa namanya Banyak Dikasih masalah Itu bukan masalah Itu test Yes Just a test Ujian lah ya Ujian Kamu harus lulus Ujian Sekolah juga Harus Ujian kan Betul Jadi Mau menjadi From SD To SM Itu From Elementary To high school Kamu ada ujian juga Iya Ujian Iya Mau naik Gerajat juga Diujiin Itu dia Makanya Kita harus lulus dong Harus lulus Harus lulus Gak boleh Gak boleh lulus Masya Allah Luar biasa Kalau masjid Agung Sunda Kelapa ini Untuk mu'alafnya ini Program yang lagi digencarakan Itu apa nih sekarang Program yang Sorry Yang lagi di Apa namanya Digalakkan Disemarakan gitu loh Oke Program Masjidnya Masjidnya Ma'alaf centernya Ma'alaf centernya Kita nanti Mengembangkan Apa itu namanya Pembinaan ini Kalau sekarang kan kita Pembinaan sama kurikulum Oke Nah tahun depan Insya Allah Kita sesuai dengan arahan Dengan pengurus Kita akan adakan Post test sama Pre test sama post test Oh Tujuannya untuk Jadi Kita benar-benar Tidak memberikan sertifikat Jadi benar-benar Dengan pemahaman yang standar Nilainya berapa Oh beda ya sama yang sekarang Standarnya Yang penting kita ikut bimbingan Empat kali Oke Wah ini bagus nih Dajelasi nih Karena gini Saya pikir Yang sudah berjalan ini Itu saya pikir udah bagus loh Karena kan gak langsung Dapat sertifikat Dia didalemin dulu kan Tapi ini akan lebih dalam lagi Oke Oke Saya ulang ya Nah Bang Ian Kalau di Masjid Agung Sunda Kelapa Khususnya di Mualaf Centernya nih Program yang sedang dikembangkan Atau digalakkan Itu apa ya Sebenarnya kita dari fase yang Fase pertama ya Which is foundation Foundation dulu Nah kita udah bikin kurikulum Sudah bikin Apa namanya Sistem untuk Pembelajaran Dan kita maunya Usulkan untuk Semua pembina kita itu Punya sertifikasi Pembinaan Karena kalau kita mabinakan Orang Mualafini Mualafini tuh Kaya anak kicil Harusnya bahasa teka Oh iya Bahasa awang Yang kita bisa Apa namanya Bisa Pahamin Yang lebih Easy to understand You know You get To understand more About Islam Yes Very easily From Ustad's words Karena kadang-kadang Ustadnya Tambah banyak Arab Kaya aku gak ngerti Arab itu ba Jadi kalau dia lebih kayak Oke Bahasa yang paling gampang Di Pelajari Itu Yang kita mau pakai Jadi Pembinaan Jadi ada sertifikasi Seharus kita punya juga Post test pre test Kedepannya Nah post test pre test itu Setelah sebelum Syahadat Setelah syahadat Dan setelah itu Apa yang kamu bisa Kamu belajarin Dan kita ada scoringnya juga Oke 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 Jadi insya Allah kita punya Itu nilai Nilai itu kita Kita melihat Gaya sekolah bang Ya Nilai Oh ternyata kita Udah Udah disini levelnya Levelnya gini kan Jadi kita tahu Dimana sekarang Sekarang fondasi dulu Oke Ya Empat kali pembinaan Setelah pembinaan Udah paham ya Oke Ini sertifikatnya Besok-besok kita Ada testnya Bener gak Pelajaran kamu Masuk gak Itu Jadi Yang test itu Gaya sekolah Terlalu Yang gampang aja Gampang aja ya Ya kan dasar Tadi kan fondasi kan Ini menurut saya bagus Bagus sekali ya Jadi saya itu Belum Belum pernah Denger Gak tau apa yang saya Yang kurang Kurang jauh mainnya Karena saya baru-baru tau nih Ada sistem seperti ini Untuk mu'alaf nih Mungkin Salah satu Uniknya Mas Agung Sunda Kelapa ini Karena Di bawah Naungan DKM Ketua DKMnya Pasetianto Sentoso Beliau adalah Salah satu Pendiri Telkomsel Yang menjadi TBK ya Jadi mereka Paset Beliau Adalah Very corporate ya Jalanin Masih gitu Seperti kooperasi Kita punya Ekonomi yang sendiri Menjalankan sendiri Terus orang-orang Pelayanannya harus Webstar Pelayanan hotel Anda lihat itu Disana Marbot Tapi bukan Marbot biasa Marbot itu Dilayani Masyarakatnya Silahkan pak Disitu masih Ada tempat duduk Pak Ada Ambilin Apa namanya Sandal jipitnya Ditaruh di depan Sandal jipitnya Dipotirin Itu kan Luar biasa Sistem-sistem Oh iya Bisa ya Bisa Bakalan salah satu Masih yang punya Marbot sertifikasi ya Iya Marbotnya kita punya Sertifikasi Punya Jadi ada pelajarannya juga Trainingnya Sampai Satpamnya juga punya training Wah berarti bisa belajar Marbot dong Ya Mudah-mudahan Ada standarisasinya ya Tapi Memang Kalau di Masyik Agong Sundar Lapa Gito Kalau di Masyik Di International Wall of Center Kita We seek for Standardization Okay Kaya na Banyak yang Ako pambina mo Alaf Iya Banyak yang Ako gitu ya Tapi Abang ustad nga Atau Dipanggil ustad Iya Abang Masuk di Sekolah Agama Apa Second Silahit Itong kagat Iya Banyak yang Ako pambina mo Alaf Gitu kan Jadi kita mau bikin Sertifikasi Supaya kita tahu Benar-benar Oh ini Lolos dengan standar Mu'alaf Pembina nya Gitu Saya rasa itu Bagus sekali ya Artinya Formula itu kan Sudah ada di Sunda Kelapa Ya Masyik Sunda Kelapa kan Dan mudah-mudahan Yang nonton ini Yang Katakanlah dia itu Profesinya salah satu Pembina mu'alaf Yang bisa Soan lah Masyik Sunda Kelapa Gitu kan Kita bukan Mencari Ayo Mencari kita Siapa yang paling bagus Enggak Enggak Kita Wisi Persondalization Supaya Ke depannya Jangan-jangan Sampai ke depannya Ada yang sesat Nah Salah pebelajarannya Salah Keilmuan agamanya Salah Salah ajarannya Kasian tuh si orang Yang menerima Karena gini Saya khawatirnya malah Jutsu lebih dari itu Khawatirnya saya itu Khawatir dimanfaatkan Oleh si pembina nya ini Kan Banyak yang Tapi syahadat sekarang Dikasih sertifikat Untuk apa ya Minta infak Itu yang bahaya Makanya Kita sebagai Lembaga Atau masjid Mualaf Center Yang berbasis masjid Kemarin kita Ada ngobrol Sama beberapa Masjid juga Nah Ayo kita bikin Sistem Sama-sama Kita sharing Information Kita brainstorming Sama-sama Dan kita jalankan Sama-sama Bukan siapa yang Lebih bagus Bukan Gak ada yang Persiwa itu Siapa yang menjadi Ketuanya Gak ada Yang penting Semua standar aja Maksudnya punya Standar di sesi Punya jangan sampai Itu Mualaf Center Kita gak tau Si orang Gak tau lah ya Maksudnya Kebanyakan politik Jangan politik di masjid Ya Di sana aja lah Sama yang orang Mau debat juga Datang Pak Jangan debat sini Ini bukan pengadilan negeri Pak Ini masjid Pak Tolong Pak Bisa-bisanya ya Ada besanya Gitu datang Aku mau debat nih Agama kalian begini Wah Pak Mohon izin ya Tolong ini bukan pengadilan negeri Ini masjid Pak Kalau mau ibadah Silahkan kasih tempatnya Pak Astagfirullahaladzim Ya Allah Oke emang Ian Terima kasih bincang-bincangnya Mudah-mudahan Antum Dan Masjid Sunda Kelapa Selalu diberikan Keberkahan Amin Dan keluarga Antum Selalu diberikan kesehatan Amin Ya Allah Ya Mudah-mudahan Istri Antum Apa namanya Bisa dimudahkan Dalam urusannya saat ini Amin Sama-sama Juga untuk BWA Amin Selalu sukses Amin Selalu berinovasi Selalu Memberikan banyak ilmu Untuk dakwah Amin Kalau ada yang mau Pinahin silahkan Masjid Sunda Kelapa Siap Terima kasih Bang Ian Terima kasih Masya Allah Masya Allah Masya Allah Terima kasih